Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya. Youtube-nya Dr. Camilla buat kamu yang suka kulit, estetik, dan beauty dalam kehidupan sehari-hari. Selamat datang, selamat menonton, dan harap kalian menikmati video saya. Seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video. Yeay, hari ini kita ketemu lagi buat bahas topik yang gak kalah menarik tentunya dari kemarin, yaitu efek KB bikin kulit memberontak. Kira-kira kalian semua ada gak sih yang jadi korban dari KB? Baik jerawat ataupun flag ada gak di sini? Kalau ada yuk komen dulu di bawah. Nanti aku jelasin kenapa sih KB itu bikin kulit kamu jadi jerawatan atau jadi banyak flagnya. Nah, pertama penyebab dulu nih kalau kamu KB terus jadi jerawatan. Nah, alasannya itu adalah ketika kamu melakukan KB tentunya harus diketahui dulu KB-nya yang hormonal atau yang bukan. Kalau kamu pakai KB yang hormonal seperti suntik atau juga pil, atau kamu menggunakan susuk atau implan itu membuat siklus hormon kamu sedikit terganggu. Karena dia akan menambahkan hormon estrogen dan progesteron sehingga akan memicu peningkatan dari kelenjar minyak. Kelenjar minyak yang berlebih akan beresiko tersumbat nih. Kalau tersumbat jadilah yang dinamakan komedo. Yang kayak gini nih, kalau komedoan kayak gini, kalau kamu kotor kan rentang jadi jerawatan kan? Itu penyebabnya kenapa jerawat kamu gak kelar-kelar saat kamu KB. Ada baiknya, kalau kamu memang sedang menjalani KB, ganti KB kamu yang tadinya hormonal seperti pil, suntik, dan juga implan diganti aja yuk ke spiral. Karena spiral itu non-hormonal. Sehingga harapannya dalam proses pengobatan, kamu juga bisa sembuh akibat hormonnya stabil. Terus kalau flek apa hubungannya dok? Ayo siapa di sini yang efek KB jadi flek? Atau ketika hamil hormonnya bikin kita keluar semua fleknya? Komen dulu dong di bawah, nanti aku jelasin. Alasan kenapa kalau kita KB jadi flek? Alasannya itu adalah ketika kita KB, tadi kan ada hormon yang meningkat karena ditambahkan dari KB seperti estrogen dan progesteron kan? Nah, hormon-hormon ini akan meningkatkan aktivitas dari suatu enzim nih. Namanya enzim tirosinase activity. Ketika enzim tirosinase activity ini meningkat, maka produksi dari sel flek atau yang dinamakan melanocyte itu akan meningkat juga. Akibatnya apa? Fleknya jadi makin banyak atau keluar semua. Itu yang bikin kadang kalau kita KB, kita flek jadinya. Nah, sebenarnya nggak semua orang kok menjadi seperti itu ketika ber-KB. Muncul jerawat atau flek ketika kamu KB nggak semua kok. Karena sebenarnya itu kembali lagi ke dalam hormon kamu. Kalau memang hormon kamu aktif sekali dan menjadi jerawat atau flek, baiknya memang kamu mengganti metode KB kamu ke yang tidak berisiko seperti spiral. Tapi kalau memang kamu nggak ada masalah ya go on, lanjut aja. It's okay. Karena memang kalau mau punya anak, memang baiknya direncanakan dengan keluarga berencana sesuai saran dari Pak Harto kan? Nah, udah paham kan kenapa sih KB bikin kulit kamu memberontak? Tapi sebelum nyalahin KB-nya, ingat-ingat dulu jangan-jangan pola makan kamu yang ngawur. Atau jangan-jangan kamu keseringan begadang. Atau jangan-jangan kamu lagi nggak cocok suatu produk skincare. Kalau memang kamu sudah menyingkirkan semua kemungkinan itu, kamu masih jerawatan dan kamu sedang ber-KB, ya memang ada kemungkinan dari KB yang bikin kulit kamu memberontak. Kira-kira udah paham ya sampai di sini teman-teman? Nah, buat kamu yang punya ide-ide menarik untuk konten-konten aku selanjutnya, jangan lupa di komen kira-kira kita mau bahas apa sih di konten selanjutnya. biar bermanfaat tentunya dan pas kita tektakannya, oke? Kalau udah paham dan kamu ngerasa konten dari aku ini bermanfaat, jangan lupa di-share, di-like, di-subscribe biar aku makin semangat dong kontennya. See you on my next video, bye! seputar tentang kulit, estetik, dan beauty di kehidupan sehari-hari kamu. Hope you enjoy our video!